Intro Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali kita ketemu dengan Krida Info Krida Info Get point yuk Dan kali ini saya akan kembali melaporkan atau menginformasikan mengenai kereta cepat Jakarta Bandung Menyambung daripada video sebelumnya Jika video sebelumnya saya laporkan dari Bukit Gunung Boong atau Tunnel 11 Terowongan 11 Hingga Junction Pasir Koja Dan hari ini saya akan menginformasikan mengenai progres pembangunannya Dari Pasir Koja hingga ke interchange buah batu Dan seperti dilaporkan kemarin bahwa saat ini Di Jawa dan Bali sedang dilakukan atau diberlakukan PPKM Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Atau lockdown secara bahasa internasional Dan saya akan melaporkan bahwa memang kegiatan pembangunannya Nampaknya sudah mulai dibatasi Terlihat daripada di sepanjang jalur tol pada lenyi ini Saya belum melihat ada pekerja yang mengerjakan proyek kereta cepat ini Dan memang pada saat PPKM darurat ini Awo ternyata ada teman ini ada beko ternyata jalan Walaupun demikian pastinya akan sangat dibatasi Karena mungkin hanya sekitar 50% yang bekerja Karena adanya WFH atau Work From House Nah ini dia teman Saya melaporkannya pada video sebelumnya Saya melaporkan sampai di Pasir Koja Junction ini teman Sampai sini Dan saya akan mencoba menginformasikan Jalur selanjutnya dari Pasir Koja ini Hingga ke Interchange Buah Batu Oke teman Bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini Seperti saya sampaikan kemarin Bahwa ini tidak menggunakan dana APBN Tetapi hasil kerjasama bisnis to bisnis Antara Indonesia dengan China Dengan PT Pilar Sinergi BUM Indonesia Konsorsium Indonesia Dimana terdiri dari PT Wijayakarya Kemudian Kemudian dengan PT Perkembunan Lalu dengan PT KAI dan PT Jasa Marga Yang tergabung dalam konsorsium disebut dengan PT Pilar Sinergi BUM Indonesia Kemudian Bekerjasama dengan China Railway Group Limited Jadi Jadi dikerjakan oleh PT WIKA dan CREC dari China Di bawah pengawasan untuk kualitasnya dan sistemnya oleh Sinohidro dari Fusin Train China Oke teman Ini dia saya berada di Kilometer 130 BAT Ternyata memang Jalur untuk kereta cepatnya Sudah terpasang semuanya Box girder Bahkan Di atasnya sedang dikerjakan juga Ada Pekerjaan juga Mungkin Sudah mulai Pembangunan atau Pemasangan Daripada Rail-railnya Karena Seperti diketahui Bahwa Rail Untuk kereta cepat ini Sudah sampai di Depo Tegaluar Ya disana Ya jadi Mungkin Ada pekerjaan sekarang Yaitu Pemasangan Rail-railnya Ada pun Biaya Daripada Pembangunan Proyek Kereta cepat Jakarta-Bandung ini Menelan Biaya Kurang lebih 5,8 miliar Dolar Atau sekitar 80 triliun rupiah Tidak menggunakan Dana APBN Jadi Tidak bisa Mengalihkan Dananya Pembiayaan Ini Untuk Pembiayaan COVID-19 Jadi Ini tetap Berjalan Seperti Biasa Karena Dananya Bukan dana Dari APBN Kita Ya teman Bawa Lihat Jalurnya Sudah Sedemikian Panjangnya Bahkan Ini sudah Sampai Ke arah Tegaluar Ya Ini di Kilometer 135 Teman Ini adalah Di Bawahnya Adalah Jalan Kopo Di sebelah sini Dan ini Adalah Miko Mall Ya Inilah Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Hingga hari ini Dan Di situ Di atasnya Terlihat ada Mobil Berarti betul Masih dikerjakan Teman Walaupun Tidak Semasif Sebelumnya Sebelum lockdown Sebelum PPKM Darurat ini Dan ini Terlihat Jalurnya Dari Elevated Dari jembatan Dari yang menggunakan Box reader ini Menurun Teman Menurun Untuk Kemudian Nanti Di sebelah sini Ini dia Ini dia Ini jalurnya Subgrade Teman Atau berada di Atas permukaan tanah Lihat Lihat Ini dia Ini di Atas permukaan tanah Jalurnya Jadi tidak lagi Melayang Kemudian nanti Di sebelah sana juga Kemudian melayang lagi Karena memang Jalur kereta cepat ini Terbagi beberapa Tipe Tipe elevated Atau bridge Berupa Jembatan yang menggunakan Tiang-tiang dan Box builder Kemudian juga yang Landed Seperti ini Kemudian juga ada yang Tipe cutting Itu tipe cutting Yang Dataran tinggi Kemudian Dipapas Itu tipe cutting Kemudian juga ada Tipe yang Tunnel Atau terowongan Ini dia Ini sudah ada Elevated lagi Sudah pakai tiang-tiang Pilar-pilar Tapi Pilarnya pendek Sebelah sini Ya Oke teman Kita akan Sampai pada Interchange Mamatoha Disini Terlihat bahwa ini Nampaknya Subgrade Teman Di atas Permukaan tanah Atau Landed Ini dia Jalurnya Seperti ini Dan ini Ini dia Teman Ada perpindahan Dari Dari Landed Ke Ini dia Naik Ya Menggunakan Pilar-pilar Karena ini harus Melewati Interchange Mohamadoha Teman Ini dia Teman Sudah Hampir Rampung Ini dia Teman Ini kenapa Harus Menggunakan Pilar-pilar Karena ini harus Naik Melewati Interchange Mohamadoha Dapat Tidak Teman Ini dia Interchange Mohamadoha Artinya Melintasi Perlintasan Daripada Jalur Keluar Masuknya Ke Mohamadoha Disitu Dan ini terlihat Tinggi-tinggi Banget Pilarnya Tinggi Banget Sehingga Jalurnya Pun Agak Naik Kemudian Menurun Lagi Di sebelah Sini Menurun Lagi Terlihat Dari Tingginya Tiang Atau Pilar Ini dia Wow Begitu Kerennya Teman Begitu Hebatnya Indonesia Sekarang Sudah Hampir Dua Tahun Satu Tahun Setengah Kita Dilanda Pandemi COVID-19 Yang Sampai Saat Ini Masih Menggila Kasusnya Di Indonesia Dan Hari Kemarin Sejumlah 38 8000 Lebih Kasus COVID-19 Baru Di Indonesia Dan Di Jawa Barat Sendiri Terhitung Ada 8000 Lebih Kasus Baru Perhari Dan Ini Teman Terlihat Disini Ada Alat Yang Sangat Besar Sekali Ini Alat Untuk Pemasangan Box Gilder Ternyata Ada Disini Dan Memang Ada Beberapa Alat Seperti Ini Di Jalur Jakarta Bandung Ini Oke Ini Landed Teman Masih Landed Kemudian Saya Juga Sebentar Lagi Mau Keluar Daripada Jalur Ini Oh Disini Juga Ada Flyover Baru Ada Jalan Layang Baru Mungkin Untuk Mengganti Jalan Sebelumnya Ini Lagi Dikerjakan Lihat Orang Masih Dilihat Orang Oke Jadi Ternyata Ternyata Masih Dikerjakan Walaupun Mungkin Tidak Semasif Atau Tidak Sebanyak Sebelumnya Karyawan Yang Mengerjakan Nah Ini Ada Dibatasi Oleh Beton Beton Dan Di baliknya Itu adalah Jalur Kereta Cepat Dan Saya 500 Meter Lagi Sudah Sampai Di Interchange Gua Batu Akhirnya Sampai Di mana Oh Ini Belum Terpasang Ternyata Ini Pilar Pilarnya Sudah Ada Tapi Belum Terpasang Box Gear Dernya Ini Dia Teman Bawa Ini Sebentar lagi Saya Sampai Di Interchange Sebuah Batu Ternyata Masih Juga Ada Pilar Yang Masih Dalam Pekerjaan Masih Ada Rangka Rangka Seperti Ini Namun Demikian Ini Sudah Hampir Rampung Tinggal Dicor Oke Teman Demikianlah Laporan Hari Ini Saya Menginformasikan Mengenai Kereta Cepat Jakarta Bandung Pada Hari Jumat Tanggal 9 Juli 2021 Mudah Mudah Informasinya Bermanfaat Buat Anda Saya Pamit Terima Kasih Wassalamualaikum Wabarakatuh Salam Dari Bandung Teman Hidup Hidup Sehat Hidup Indonesia Makmur Dadah Tom Panjokowi Terima kasih Sudah Menonton . Me . .